Pemirsa PMKG Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi pada awal desarian 1 hingga 3 pada bulan September ini, Kabupaten Boro Jambi berada pada peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan. Transisi dari musim kemarau ke musim penghujan di Kabupaten Boro Jambi telah terjadi sejak awal bulan September lalu. Pada masa peralihan ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Gevisika Stasiun Klimatologi Jambi wanti-wanti potensi cuaca ekstrim yang terjadi pada pencarubah, mulai dari hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Pada desarian 1 September, tengah terjadi hujan yang hampir menyeluruh di sebelas kejamatan di Kabupaten Boro Jambi, di mana pada satu bulan sebelumnya tanpa ada hujan. Koordinator data dan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sri Utapi Widya Stuti mengatakan, Masa transisi ini diprediksi akan terjadi hingga desaria 3 bulan September ini. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai potensi pencadah hidrobeterologi, seperti banjir, longsor, bahkan agin puting beliau. Memang perubahan iklim itu sudah terjadi sehingga banyak sekali terjadi kejadian-kejadian ekstrim seperti ilmu yang lebih lama ataupun larina yang lebih lama dari musim-musim sebelumnya. Di masa peralihan atau pancarubah ini akan terjadi beberapa kejadian ekstrim, seperti akan terjadi hujan yang mungkin lumayan besar di 2 dasarian ke depan, di dasarian 2 dan 3 September 2024. Pada peralihan musim, BMKG juga mengingatkan kepada tim Satgas Karhutlah, potensi terjadinya peningkatan suhu udara yang meningkat, yakni hampir mencapai 37 derajat Celcius. Suhu panas yang terjadi karena dampak terjadinya perubahan iklim pada pasal peralihan musim kemarau ke pusim hujan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.